Hai teman-teman semuanya, perkenalkan aku Rara, Senior Project Officer di Female Daily Network. Kita disini lagi ada di Medan, buat persiapan Medan X Beauty. Aku dapet challenge nih, tantangan dari teman-teman FD, apa sih isi dari koper aku dan teman-teman nih. Nah, kalau penasaran, keep on watching. Isinya pertama, pasti aku akan bawa si strap handphone dari Female Daily, karena ini sangat membantu banget kalau pas lagi event. Karena handphone ku kebetulan ada dua, jadi yang ini nih harus aku kalungin biar nggak hilang, berserta rundown-rundown yang lain. Kemudian ini, aku harus bawa tumbler ini, karena kita harus tetap terhidrasi ya kulitnya, terus kita nggak boleh lemes-lemes nih. Jadi kita bawa ini dan nggak buang-buang botol-botol air mineral. Terus aku bawa outer yang agak bisa buat formal dan semi-formal, nanti buat acara opening talk show gitu, buat ketemu juga para speaker. Jadi aku biasanya kalau mau briefing Narasumber tuh, pake outer juga. Di sini ini seksion untuk underwear-underwear gitu ya. Kemudian aku langsung liatin aja deh. Hmm, aku selalu bawa, ini juga nih tisu untuk sepatu, bersihin sepatu. Terus aku selalu bawa tas-tas kecil-kecil gini untuk taruh nanti HT, handphone, bulk pen, rundown biar nggak berceceran di mana-mana. Kemudian aku bawa masker, dan ini mungkin yang agak aneh kali ya. Aku bawa deker kaki, karena kebiasaannya adalah kaki agak suka sakitnya ya, karena mungkin usia. Ya, jadi karena sering juga olahraga yang agak kenceng nih, basket, jadi aku selalu pake ini nih, buat lutut aku yang udah agak bermasalah. Kemudian di sini aku ada, biasa ya, pasti cewek ada makeup, pouch, dan juga untuk skincare-skincare. Mungkin aku kasih spill dikit-dikit aja, yang pasti di bawah itu pasti ada perfume. Aku suka yang powdery, terus ada cushion, kemudian ada eyeshadow. Eyebrow, ini juga nih aku penting banget, aku harus bawa tetes mata. Karena aku juga pake softlens ya. Nih, terus aku juga bawa ini, cairan softlens. Sama ini nggak boleh lupa juga, aku bawa yang kecil, jadi untuk moisturizer, kita bawa. Nah ini juga nih yang wajib dipake juga nih, lip care aku. Oke, ini aja mungkin ya kalau yang skincare dan makeup. Kemudian, ini aku selalu bawa plastik-plastik juga sih sebenernya untuk mungkin baju-baju kotor. Belt, tempat laptop, di sini juga ada. Lalu, kaos kaki aku selalu bawa setiap hari. Ganti, ganti satu-satu, di sini ada kaos kaki. Dan aku suka yang warnanya sesuai Kivi-nya, Medan XPT. Ini ya, ini hitam juga ada. Kita beralih ke area obat-obatan. Ini nggak di-endorse ya, ini aku beli sendiri, Panadol. Terus ini, kalau aku suka pilek-pilek, aku selalu bawa ini. Takut nggak bisa nafas, jadi aku selalu bawa. Nah ini juga, biar kita tetap ingat Allah SWT. Aku selalu bawa ini juga. Mana-mana, SWT, SWT, SWT. Gitu ya. Nah ini yang wajib dibawa juga. Pasti kaos-kaosnya FDN Crew ya. Untuk hari pertama, kedua, dan ketiga. Lalu, aku bawa juga piyama buat bobo. Terus ini celana pendek dan celana-celana nanti buat giveaway. Gitu aja sih isinya paling oke. Hai semua, kenalin aku Sarah Dolores. Dan aku Project Officer di Female Daily Network. Dan sekarang aku mau tunjukin what inside my cover ke Medan XPT. Nah, pertama-tama kalau dari cover bagian depannya, kalian bisa lihat di sini tuh ada nama aku, Dolores. Biar nanti nggak ketuker-tuker sama cover orang. Oke, sekarang kita buka ya. Nah, ini what inside my cover. Pertama, aku mau tunjukin kalau aku tuh punya topi. Jadi, kalau misalnya di pesawat tuh aku selalu pakai topi. Biar, nggak tahu sih, biar rempunnya nggak kemana-mana aja. Kayak gini. And then, yang kedua, di sini aku punya Hydroflask. Ini tuh aku kemana-mana selalu bawa tumbler biar kemana-mana tuh bisa bawa minum dan nggak harus pakai minuman kemasan. Saya sustainable with Hydroflask. Terus, selain itu, nggak lupa juga aku bawa makeup pouch. Ini tuh penting banget. Sebelum aku mau kemana-mana, pasti makeup pouch yang pertama kali aku selamatin. Nah, di sini ada beberapa produk yang aku selalu pakai. Ini dari Muak. Ini tuh loose powder yang bagus banget. Muka tuh nggak bakal minyakan. Terus, ada sunscreen. Tetap pakai sunscreen kemana-mana biar kulitnya terjaga dari sinar matahari. Terus, ada... Di Balm dari Rose All Day. Dan, ya, itu sih. Makeupnya ada banyak banget. Nggak mungkin aku keluarin satu-satu ya. Terus, lain itu juga aku punya skincare di pouch ini. Jadi, di sini tuh ada my, my go-to skincare yang harus dipakai tiap kali aku mau kemana-mana. Di sini aku ada pakai Magot Essence. Ini tuh bagus banget. Ini udah botol kedua aku. Jadi, buat kalian yang punya masalah kulit dan berjerawat, balik banget pakai ini. Terus, ada... Serum dari base. Dan, ya, ada krim. Dan, masih banyak lagi. I get you. Terus, kemana-mana selalu bawa vitamin. Biar nggak sakit. Biar daya tahan tubuhnya juga tetap bagus. Dan, ya, biar bisa tahan sampai event selesai. Panadol buat yang jompo. Terus, ada juga hair tools dan hair care. Sebelum ke event harus banget rapihin rambutnya ya. Aku selalu bawa dari Tresme untuk sebelum hairstyle. Aku pakai ini, hair dryer dari Remington. Catokannya juga Remington. Gitu. Kandeng. Ini. Harus curl poni. Biar poninya nggak lepek. Terus, GBL. Jadi, setiap hari tuh kalau misalnya aku bangun, dengerin lagu yang naikin mood. Jadi, oke. Harus bawa GBL. Oke, di section ini ada... Kals kaki. Aku selalu bawa beberapa kals kaki buat jaga-jaga. Terus, di sini kalau dibuka lagi ada... Wait. Ow! Ada aksesoris. Ada aksesoris aku di sini. Jadi, isinya ada kayak cincin, ada kalung, ada gelang, dan lain-lain. Jadi, kalau mau pakai aksesoris, tinggal buka di sini. Terus, bagian baju. Di sini, ah. Kalau di sini itu, baju-baju aku tuh, aku udah grouping perharinya. Jadi, kalau misalnya buat event tuh, aku udah siapin day 1 pakai putih, day 2 pakai hitam, day 3 pakai pink. Jangan lupa bawa belt, buat cerana panjang. Terus, aku tuh paling nyaman kalau pakai cerana pendek. Jadi, geraknya bisa lebih gampang. Aku selalu pakai cerana pendek. Itu sih, untuk outfit aku udah grouping. Tips dari aku sih, kalau mau kemana-mana tuh, selalu di grouping untuk bajunya permisa per hari, hari ini pake apa, besok pake apa, besok lagi pake apa. Jadi, setiap hari udah ada outfit-nya. Oke, sekarang aku mau nantang Kak Rizky untuk kasih lihat isi kopernya. Halo, sekarang sama gue Rizky. Gue di Female Daily sebagai account executive. Dan sekarang kita lihat, di koper gue ada apa aja ya, buat event ini. Oke, yang pasti gue bawa baju. Baju itu, karena gue di sini lumayan lama, 8 hari gue bawa kayak hampir 12 piece. Terus juga yang pasti, gue bawa baju eventnya, buat hari H. Itu udah baju wajib banget, tiap ex-beauty, pindah-pindah kota selalu bawa. Tiga warna ini guys, nih. Jadi kalau kalian lihat, pasti krunya pake tiga warna ini. Terus, selain baju, bawa juga selimut. Kenapa bawa selimut? Karena, gak apa-apa. Pengen aja. Kadang buat di ini juga sih, kalau kayak buat di pesawat atau di mana gitu. Jadi, buat spare aja. Terus, sarung. Terus yang pasti, kita juga harus menjaga skin kita ya, kulit kita. Jadi, yang pasti skincare. Ini ada spray serum dari The Alba. Terus, ini buat rambut, Makarizo. Soalnya, gue wajib banget sih. Ini hal yang wajib banget gue bawa. Soalnya, gue gak suka rambut gue terlalu kering. Terus, ada juga, deodoran dari Cuff, Body Lotion dari Nivea, dan yang pasti, ini wajib banget nih, face wash dari Garnier ya. Biar selalu menjaga agar muka kita cerah ya guys ya. Karena, kita event lumayan panjang kan. Jadi, harus terus menjaga kualitas tubuh. Selain di luar, juga gue bawa suplemen-suplemen buat, ketahanan tubuh. Ini gue bawa ada, Korean Gingseng ya. Kenapa bawanya Korean Gingseng? Karena ini, yang ada di rumah ini. Jadi, bawanya ini. Sekali minum, empat guys ini. Terus, ada juga, minyak kayu putih. Minyak kayu putih ini, karena, badan ini terlalu mudah untuk masuk angin. Jadi, kita pakai minyak kayu putih. Ini ada lagi sih, obat-obatan itu, Panadol. Ya. Karena, kalau pusing mendadak, yang paling gampang dan cepat, Panadol. Biasanya ampuh sih, kalau gue pakainya Panadol, langsung kayak, enakan gitu lah. Walaupun sedikit ngantuk ya. Terus, juga ada sisir. Gambarnya ini, yang Disney. Wet Brush. Dari Wet Brush. Kenapa gambarnya Disney? Karena, punya istri ya. Punya istri, gue pinjem. Kebetulan, gue nggak punya Wet Brush sendiri. Mungkin nanti, kita beli lah ya. Biar, ada yang gambarnya lebih, netral mungkin. Oke. Lanjut. Ini udah sisi satu, sekarang ke sisi kedua. Sisi kedua, kalau di sini, isinya tadi, baju kaos. Nah, di sini ada outer. Gue bawa beberapa outer. Gue bawa sekitar, 1, 2, 3, 4. 4 outer ya. Salah satunya sweater pasti. Karena, sekarang di sini lagi musim hujan. Terus, juga setiap sore, hampir setiap sore, hujan terus. Dan, cuacanya sangat dingin. Jadi, wajib banget kita pakai sweater. Biar tidak masuk angin. Terus, selain sweater, ada, biasa lah ya, pakaian dalam. Ini banyak banget buat ganti. Terus, ada kos kaki juga. Kos kaki juga banyak. Bawa, 7 lah ya. Sehari 1 lah. Kayaknya udah gak ada. Terakhir, sepatu. Sepatu bawa 2 sebenernya ya. Tapi, yang satu udah di luar. Jadi, yang masih di koper aja. Nah, ini bawa sepatu ganti. Ada new balance. Kenapa pakai new balance? Karena, empuk. Empuk dan nyaman banget. Jadi, selama event bakalan enjoy lah ya. Kaki gak sakit gitu. Jadi, nyaman banget. New balance. Pokoknya, thanks new balance telah menyamatkan kaki saya selama event ini. Oke, jadi itu aja. Paling di koper gue. Udah liat semuanya. Selanjutnya, temen gue yang bakal buka kopernya guys. Itu dari Evan Cakraputra. Langsung aja ke Evan. Halo, sekarang udah sama gue Evan. Tadi abis riski, bareng sama gue lagi. Di sini gue sebagai akun tersekutif juga di Female Daily. hari ini gue pengen nunjukin koper gue isinya ada apa aja sih. Yang pertama, gue ini, kalau untuk baju, gue pasti bawa baju, tapi dikantong-kantongin gini bajunya. Jadi, biar rapi. Di sini untuk yang pertama, gue itu untuk baju, gue bawa kaos-kaosan aja lah ya. Kayak kaos warna hitam, warna putih, warna basic. Jadi, biar dipakai warna apa aja itu masuk. Terus, selain itu, kalau dari segi baju, kalau untuk warna, gue cuma hitam sama putih aja sih. Karena gue ngerasa warna itu tuh cukup netral lah. Jadi, biar bisa sama otor apa aja, mix and match itu masuk. Terus, habis itu, ini gue juga bawa pouch skincare. Ya, ini bukan laundry pouch ya. Pouch skincare. Emang typo aja nih, gitu. Jadi, yang pertama, aku tuh bawa facial wash dari Kav. Cie Kav. Halo, Kav. Terus, yang kedua, aku bawa deodoran dari Nivea Men. Terus, juga ini ada sunscreen juga. Jangan lupa, karena medan itu panas, jadi kita harus bawa sunscreen dari Cleveru. Terus, juga bawa moisturizer dari Dory G-Note buat ngelembapin juga di malam hari, lumayan lah. Terus, kalau untuk styling, aku bawa hair face dari Hairnet Studio. Ini jadi buat, ya kayak pomade-pomade gitu sih. Jadi, barang buat itu lebih rapi. Sama, ini dia. Syukuran, biar kita kumis dan jagut tetap terjaga rapih, tetap on point ya. Tetap halus. Yang terakhir, kita memasuki kaum-kaum jompo. Ini ada namanya counter pan cool. Jadi kan, kalau kadang kerja event kan pinggang suka sakit ya, kalau nggak sama leher. Jadi kita orisin ini. Tapi, gue itu bawanya yang cool. Kenapa? Karena gue nggak suka panas. Jadi kita bawanya yang counter pan cool ini. Setelah pot skincare ini, gue itu bawa ini. Ini adalah buat adonan pizza. Bukan ya, ini jadi buat apa sih ini? Ini apa nih? Fungsinya ini. Ya, ginian baju lah, agar bulu-bulu ini nggak nempel gitu. Jadi biar, iya biar baju-baju hitam kayak gini tuh, biar, iya bulu-bulunya nggak ada sih. Sebenernya gue nggak punya kucing, tapi gue bawa aja. Kayaknya banyak bulu yang nempel gitu sih di badan gitu. Nggak tahu bulu apa, pokoknya wajib bawa ini. Biar baju kalian tetap krek. Lanjut. Sekarang, kita memasuki bagian. Ini aku bawa kos kaki sih. Kos kaki aku bawa sekitar, kalau kos kaki itu aku bawa banyak banget sih. Ada sekitar 8 mungkin, karena aku juga lama di sini sama. Terus ada jaga sapu tangan, sama ini juga. Ini adalah pakaian dalam kertas, alias kali pakai. Tapi ini mereknya, yang Thor Vistoce ini, sebenarnya ada dua versi sih. Ada yang orang sama yang biru. Yang biru ini lebih enak, karena dia itu lebih nyaman aja. Itu aja sih. Balik lagi aku ke baju seragam aku selama event di sini. Di sini event itu kan tiga hari ya, dari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Untuk di day one itu, kita pakai yang warna putih. Tulisan Female Daily seperti ini. Terus hari kedua, kita itu warnanya hitam. Nah, ini berarti baju-baju kru yang akan dipakai selama tiga hari. Dan yang terakhir, untuk closing di hari Minggu, kita itu pakainya ini. Warna apa ini, Fuchsia atau Magenta. Begitulah gitu. Terus juga, karena di sini aku juga sebagai akun eksekutif, aku juga bertugas ngurusin brand-brand yang loading. Di sini tentunya, aku juga bawa baju hitam Female Daily yang lain juga. Ini bajunya buat baju loading sih. Jadi, baju loading yang ini. Khusus yang ini. Jadi, memang kita itu ngawasin brand-brand juga. Biar boot-bootnya tetap sesuai desain yang di-submit. Oke, seragam udah. Mari kita lanjut ke ini dia. Terakhir nih. Ini pouch terakhir. Ini adalah baju jalan-jalan. Jadi, kalau untuk baju jalan-jalan, standar aja sih aku paling bawa kaos hitam lagi ya. Biar enak aja sih, adem gitu. Simple, versatile. Terus juga, kalau ini juga, ini warnanya steel blue. Sama juga sih, bahannya sama kayak tadi. Sama terakhir itu, paling telan-telan pendek aja. Ini dua biji gitu. Ada warna abu-abu sama warna hitam. Baju udah, baju jalan-jalan udah. Oh iya, aku sama mau nunjukin ini. Ini dia, alat yang paling penting. Ini adalah jantung Iron Man. Nggak bohong deh. Ini adalah apa sih ini? Oh iya, vakum baju. Nah, vakum baju nih. Jadi kalau kalian mau bawa baju kotor, kan kalian kadang kan mungkin nggak bisa ngelipetnya. Jadi tinggal, masukin bajunya, divakum, jadi kempes, masukin ke koper gitu. Ini juga, murah banget kalian bisa beli aja langsung biar baju kalian tapi. Sama kalau untuk vitamin, aku cukup bawa imbus aja sih, karena imbus ini tuh udah terkenal patent ya. Jadi kalau minum satu, udah kuat banget dah, pokoknya seminggu dah gitu. Nah, itu dia tadi gue unboxing, semua koper gue juga, isinya gue liatin juga. Eh, sini ikut bareng gue nih. Nah, kita jadi sekarang mau ucapin terima kasih ya, karena udah ngeliatin keseharian kita tadi buka-buka koper. Kalau kalian mau ngeliatin konten-konten yang lain, kru-kru FD yang lain juga, bisa langsung. Comment, ini nanti tambahin di sini ya, edit comment, terus apalagi, subscribe, dan share. Share, jadi biar kita juga views-nya juga banyak. Iya, biar kita trending satu ya. See you, di next video. Oke, thank you so much for watching, bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.